Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, selamat bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Renungan pada pagi hari ini. Sekarang kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami naikkan puji syukur kehadiratmu. Engkau memberi hari yang baru bagi kami sebagai hari anugerahmu, ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati firman yang akan kami terima. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Setelah akhirnya kekasih, firman Tuhan Renungan pagi diambil dari surat Epesus pasal yang ketiga ayat yang kedua puluh. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Selamat pagi. Hari ini kita mulai aktivitas yang baru. Mungkin banyak pekerjaan berat harus kita selesaikan tepat waktu. Sementara kita terbatas. Kita sekarang memberikan waktu bersama Tuhan sejenak untuk merenungkan firmannya, meminta kekuatan. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, Minta lah maka akan diberikan, ketuk lah maka akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Kita meminta begitu terbatas saudaraku. Doa kita, kita sampaikan kepada Tuhan hanya kepada hal-hal yang tertentu yang kita rasakan untuk kehidupan kita. Padahal Allah telah membuka diri untuk menerima segala sesuatu yang akan kita inginkan kepadanya. Kadang kita batasi, apakah karena ketidakmampuan kita meminta atau bagaimana? Bukankah kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menetangkan kebaikan bagi kita? Paulus ke jemaat Episius secara tigas menyatakan, Kuasa Allah bekerja jauh melebihi doa dan pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita bekerja lebih giat, lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih bersemangat. Tekst ini diawali dengan kata, Bagi dialah, siapakah dia yang dimaksud dalam Episius 3 ini? Tentu ialah Bapak kita yang di sorga. Ialah Tuhan kita yang dapat melaksanakan lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Artinya, ia memberi jaminan, garansi, bahwa keterbatasan tidak membatasi kuasa Tuhan untuk hidup kita. Ia membuat kita lebih, lebih banyak, lebih kuat, lebih bertenaga, lebih berhikmat. Sehingga hal yang berat dalam pekerjaan kita oleh Tuhan dan bersama Tuhan, Akan semakin ringan beban kita. Karena Tuhan menolong kita, kekuatan bersama Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Saya buat satu contoh, Bapak Ibu, Sotaraku yang kasih. Ada satu ayah, karena sudah lanjut usia, ia akan meninggal dalam waktu dekat. Lalu ia memanggil ketujuh anaknya. Ia memanggil ketujuh anaknya, lalu ia berkata, ambil itu satu kayu tongkat. Lalu diberikan kepada anaknya, dia katakan, patahkan. Anaknya patahkan. Sudah, Pak. Lalu anak bapaknya pegang lagi. Nah, patahkan lagi yang sudah patah ini, kepada yang kedua. Demikian seterusnya, masing-masing mereka boleh mematahkan. Tapi ketika ayahnya berkata, mari yang patah-patah semua. Sekarang sudah menjadi delapan potong yang patah. Lalu ia ikat. Coba patahkan, katanya. Mereka tidak mampu mematahkan. Tidak bisa, Bapak. Kenapa? Karena mereka sudah diikat. Kayu tadi telah diikat. Ada kebersamaan di sana. Kayu menjadi satu kekuatan yang bisa diikat. Ini yang ayah katakan kepada mereka. Agar kebersamaan mereka, sesama mereka, menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Apalagi kebersamaan dengan Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara aku. Bersama dengan Tuhan, tiada yang mustahil. Apa yang anda pikirkan. Apa yang anda doakan. Apa yang anda lakukan. Serahkan kepada Tuhan. Paulus dalam suratnya kejemaat Roma. Pada Rom 8, ayat 38 dan 39. Dikatakan di sana. Apapun kondisinya. Tentangan apapun. Keadaan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Percayalah. Tidak dapat memisahkan kita. Dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Kasih Allah sungguh luar biasa. Biarlah kasih Allah yang ada dalam diri kita. Mengimani kita. Memberi kekuatan bagi kita. Bahwa kuasa Allah bekerja. Jauh melebihi doa dan pikiran manusia. Marilah kita menjadi orang yang selalu hidup berserah kepada Bapak di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman menyapa kami. Agar kami selalu berdoa dan berpikir mengikuti kehendak Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan tiada yang mustahil. Kami dikuatkan dalam melaksanakan pekerjaan apapun yang kami hadapi. Karena Tuhan maha kuasa dan maha pengasih untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Alah kuasa melakukan segala perkara. Alah kuasa. Alah kuasa kuasa. Dia ciptakan selisi dunia Atuh segala masa Alah kuasa Alah kuasa melakukan Segala perkara Alah kuasa kuasa Dia ciptakan Seisi dunia Atuh segala masa Alah kuasa kuasa Alah kuasa kuasa